Hai guys, selamat datang di channel aku, perkenalkan anak aku Eka Terima kasih buat kamu yang udah pengen video ini Hari ini aku akan membahas sebuah kasus tentang penculikan dan pembunuhan di California, Amerika Serikat pada tahun 1980 Tapi yang diculik pada waktu itu bukanlah anak-anak kecil ataupun orang yang masih di bawah umur Melainkan orang dewasa yang pada waktu itu hilang ketika dia berada di parkiran rumah sakit Gimana kisahnya? Langsung aja kita ke ceritanya Dorothy Jane Scott menghilang pada tanggal 28 Mei 1980 di Anaheim, California, Amerika Serikat Dia menghilang di parkiran sebuah rumah sakit ketika dia sedang membawa dua rekannya ke rumah sakit Dan salah satunya sedang mengalami gigitan laba-laba Scott ini lahir pada tanggal 23 April 1948 Dia merupakan ibu tunggal dari satu anak bernama Sean Scott ini bekerja sebagai sekretaris untuk dua toko yang berada di Anaheim, California Sehari-hari dia itu kerjanya cuma kayak kerja, pulang, ke gereja gitu Jadi dia ini tuh sebenarnya orang yang taat beribadah Kristen yang taat Dia tuh gak pernah mabuk, gak pernah pakai narkoba Jadi dia tuh benar-benar orang yang taat gitu Beberapa bulan sebelum dia menghilang Scott ini pernah diteror lewat telepon oleh pria tak dikenal Lewat telepon si pria ini menyatakan cintanya gitu ya Jadi gue suka sama lo, gue suka sama lo Dan gue pengen bunuh lo gitu Jadi dia tuh kayak dengan nada mengancam gitu Dia bilang dia akan membunuh Scott Bahkan suatu ketika Scott ini pernah mendapati di depan mobilnya itu Di depan kaca mobilnya gitu Dia itu mendapati ada bunga mawar yang sudah layu, sudah mau mati gitu Bahkan pria ini juga bilang pada Scott Setelah dia membunuh dia itu bakal memutilasi Scott Jadi bakal dipotong-potong gitu beberapa bagian tubuhnya Biar Scott itu gak pernah ditemukan Kata ibu Scott karena itulah anaknya berniat untuk membeli sebuah pistol Bahkan satu minggu sebelum kejadian itu Scott juga belajar karate Dan sekarang kita akan masuk ke kronologi kejadian pada waktu itu Pada jam 9 malam tanggal 28 Mei 1980 Scott ini menghadiri acara rapat gitu di kantornya Pada waktu rapat itu dia melihat salah satu temannya bernama Conrad Bostron Dia itu lengannya kayak merah gitu Terus mungkin karena Scott ini juga khawatir sama keadaan temannya gitu Lengannya udah merah-merah gitu Terus dia mengajukan diri berniat untuk membawanya ke rumah sakit Lalu Scott dan juga teman lainnya dia yang bernama Pam Head Membawa Bostron ke rumah sakit terdekat Jadi mereka bertiga ini ke rumah sakit gitu ya Bostron, Pam, sama si Scott Nah waktu di UGD ini, waktu nemenin Bostron ini Pam itu bilang kalau Scott itu selalu berada di sisinya Jadi dia tuh gak pernah kemana-mana gitu Selalu nungguin Bostron sama dia Karena Bostron ini juga sepertinya gak apa-apa gitu ya Dia cuma dikasih resep, gak dirawat inap gitu Terus mereka akhirnya boleh pulang Bostron ini boleh pulang pada pukul 11 malam Mungkin juga Scott itu tahu waktu itu Bostron juga masih lemas Sekarang habisnya dirawat Terus dia bilang kamu nunggu aja deh sama Pam di pintu keluar Nanti aku bakal menghabiri kalian bawa mobilnya Akhirnya Pam dan juga Bostron ini menunggu di pintu keluar gitu Tapi beberapa saat udah agak lama gitulah ya Si Bostron sama si Pam ini nungguin Scott Tapi Scott itu gak muncul-muncul Akhirnya Pam dan juga Bostron itu jalan ke parkiran Waktu sampai parkiran mereka itu udah melihat mobil Scott Tapi mobil Scott ini tuh melaju kencang banget ke arah mereka Dan lampu mobilnya itu sangat menyilaukan gitu loh Jadi mereka itu gak tahu siapa yang ada di balik kemudi mobil tersebut Kemudian Pam dan juga Bostron ini mencoba untuk mengambil perhatian Scott Dengan cara melambai-lambaikan tangannya ke mobil Scott Tapi ternyata mereka tidak digubris Namun beberapa jam setelah itu ternyata gak ada kabar gitu dari Scott Jadi mereka memutuskan untuk melaporkan bahwa Scott menghilang Sekitar pukul setengah lima pagi pada tanggal 29 Mei 1980 Keesokan harinya ya beberapa jam setelah kejadian itu Mobilnya Scott ini ditemukan terbakar di sebuah gang yang berjarak sekitar 16 km dari rumah sakit Pada saat itu Scott tidak ditemukan di dalam mobil tersebut Seminggu setelah Scott menghilang Ibunya Scott yang bernama Vera mendapatkan telepon dari seorang pria misterius Dan dia tuh bilang Saya mendapatkannya Lalu telepon ditutup Hampir setiap Rabu sore Vera ini mendapatkan telepon dari pria tersebut Dan selalu pria tersebut tuh bilang Saya mendapatkannya Saya telah membunuhnya Kayak gitu terus hampir setiap Rabu sore Yang bikin aneh itu Si Vera itu selalu mendapatkan telepon Kalau dia itu lagi ada di rumah sendirian Jadi kalau lagi suaminya itu gak ada di rumah Aku juga gak tau ini mereka dipantau sama si pelaku Apa gimana ya Kok bisa tau Parahnya banget nih ya nih Si orang apa sih ini orang psycho ya Ya itu udah neror keluarganya Scott selama 4 tahun Jadi dari tahun 1980 sampai 1984 1984 si pria ini tuh selalu telepon ibunya Scott tadi Pernah gitu kan suatu hari nih orang psycho nya tuh Telepon di rumahnya orang tuanya Scott Tapi yang angkat waktu itu bapaknya Eh dimatiin sama dia Kayaknya nih orang emang demennya tuh ngobrol sama perempuan gitu Nah karena tadi nih orang kan ya suka sering telepon gitu ya Hampir 4 tahun Tapi kenapa tuh gak ditang-tangkep Karena polis itu belum tau juga siapa dia Itu sebabnya karena dia itu kalau telepon tuh cuma bentar-bentar doang Kayak cuman aku membunuhnya Telepon ditutup Aku mendapatkannya Telepon ditutup Kayak gitu doang Kan polisi juga menyadap telepon di rumahnya itu Scott Tapi kayak gak ada hasil sama sekali gitu loh Karena telepon tadi tuh cuma kayak bentar-bentara doang gitu Jadinya pada waktu itu polisi juga kesusahan untuk melacak dari mana panggilan tersebut Lalu akhirnya pada bulan Agustus 1984 Jasad Scott akhirnya ditemukan Seorang pekerja bangunan menemukan tulang anjing dan juga tulang manusia yang berdampingan gitu Sekitar 10 meter dari Santana Cain Road Tulang-tulang yang ditemukan itu tuh udah dalam kondisi yang hangus gitu Terus polisi juga memperkirakan bahwa tulang-tulang tersebut sudah ada di situ selama 2 tahun Soalnya 2 tahun sebelumnya itu di daerah tersebut itu terjadi kebakaran yang sangat luar biasa Dan membakar semua yang ada di area tersebut Di situ juga ditemukan sebuah cincin dan juga jam tangan berwarna biru kehijauan Dan jam tersebut berhenti pada tanggal 29 Mei pukul 12.30 malam Yang artinya itu 1 jam setelah Scott menghilang Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1984 Tulang-tulang tersebut diidentifikasi sebagai milik Scott melalui catatan gigi Otopsi pada waktu itu juga tidak dapat menentukan penyebab kematian Scott itu karena apa Entah karena kebakaran di burung atau apapun itu gak bisa dipastikan Lalu pada tanggal 22 Agustus 1984 Pukul pacara kematian Scott dilakukan oleh pihak keluarga Kemudian beberapa hari setelah penemuan mayat Scott ini Ibu Vera alias ibu Scott tadi itu mendapatkan telepon kembali dari si pria Saiko tadi Terus dia itu bilang, apakah Scott sekarang sudah pulang? Ih gemes banget gue, ampun! Jadi sebenarnya nih ya, beberapa bulan setelah si Scott menghilang ini pada tahun 1980 Sebuah surat kabar lokar bernama Ores County Register Yaitu menerima panggilan dari orang yang tak dikenal Dan mengklaim bahwa dia telah membunuh Dorothy Scott Pernihan tersebut mengatakan bahwa Scott adalah cintanya dia Scott telah selingkul dari dia Tetapi Scott tidak mengakuinya sehingga dia membunuh Scott Yaitu juga mengklaim bahwa ketika di rumah sakit Scott itu menghubungi dia gitu Tapi itu dibantah sama Pam Head Karena si Pam itu kan bilang Sebelumnya kalau emang Scott itu selalu berada di sisinya selama berada di rumah sakit Menemenin Bostron Jadi kayaknya gak mungkin gitu Scott tiba-tiba menghubungi si pria ini gitu Tetapi polisi meyakini bahwa pria tersebut Ya pria yang menerol keluarga Scott Dan juga yang menelpon surat kabar tersebut Itu adalah orang yang bertanggung jawab atas hilang dan kematiannya Scott Sampai kasusnya keadaan luar sahabat pun pria ini tidak pernah ditemukan Dorothy Scott meninggal Tetapi tidak pernah ada dakwaan pada kasus kali ini Nah guys menurut kalian apakah pria tadi itu emang stalkernya si Scott Atau dia hanya pria iseng yang mencari perhatian aja gitu ya Jadi kayak emang kayak gak ada kerjaan Tapi kalau gak ada kerjaan kenapa kayak gini gitu loh Hmm serem banget ya Kalau ada stalker-stalker kayak gitu tuh jadi takut gitu sih Tapi ya kita sebagai orang mah hati-hati aja ya kan Kita tuh harus selalu waspada Pokoknya dimanapun kita berada Kita tuh gak tau kayak Yang ada di pikiran orang itu kayak apa Jadi ya kita kalau bisa mabai-baik aja gitu sama orang lain Ya teman-teman Pokoknya teman-teman selalu aja berhati-hati Selalu aja waspada kepada siapapun Kalau teman-teman pergi ya wajib ngasih tau keluarga Biar keluarga juga gak khawatir Biar tau juga keberadaannya dimana Dan itu dia kasusnya dari Dorothy Scott Yang menghilang dan meninggalkan Satu anaknya yang masih berumur 4 tahun Gimana menurut kalian Kejadian kali ini apa emang si pria tadi Apa ada orang lain Yang memang bunuh Scott Tapi memang tidak pernah ditemukan Jadi itu cerita-cerita kalian nih Semoga kalian suka Semoga kalian terhibur Jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya Biar semakin banyak orang tau tentang kisah ini Dan kalau kalian punya rekomendasi kasus-kasus atau kisah-kisah yang pengen dibahas disini Kalian bisa DM aku di Instagram Jangan lupa di follow juga Dan jangan lupa subscribe channel ini Biar channel ini semakin berkembang Dan nyalain notification-nya Biar kamu gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru Thank you for watching and see you on next video Bye-bye Bye-bye